Intro Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung posko pengaduan lapor Mas Wapres di Stana Wakil Presiden Republik Indonesia Jakarta pada selasa 12 November. Hari ini merupakan hari kedua pembukaan posko pengaduan tersebut. Gibran tiba di Stana Wapres sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Ia hadir ke sana usai memimpin rapat penanggulangan bencana erupsi gunung Lewo Tobi Laki-Laki di kantor BNPB. Sesampainya di lokasi, Gibran masuk ke dalam posko pengaduan warga yang lokasinya berada di ruang pengaduan masyarakat Dumas Istana Wapres Republik Indonesia. Gibran pun memantau beberapa warga yang tengah melaporkan permasalahannya di meja aduan. Setelah beberapa lama meninjau posko pengaduan, Gibran pun kembali meninggalkan lokasi. Wapres Gibran membuka posko pengaduan lapor Mas Wapres. Posko itu dibuka untuk pertama kali pada Senin 11 November kemarin. Pada hari pertama dibuka, sebanyak 55 masyarakat datang melaporkan masalahnya ke posko pengaduan. Deputi Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sabto Haryono menyebut pengaduan yang disampaikan masyarakat bermacam-macam. Ia menjelaskan usai menerima laporan, setwa pres akan mempelajari permasalahan yang dialami pelapor. Setelahnya, setwa pres akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga hingga pemda terkait yang dinilai membawahi permasalahan itu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Jadi, sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden, saat ini telah diselenggarakan program lapor Maswa Pres. Di mana masyarakat, seluruh masyarakat luas bisa menyampaikan aduannya langsung ke kantor Sekretariat Wakil Presiden. Kami mendukung kegiatan seperti ini, utamanya pengaduan yang dibuat oleh Bapak Wakil Presiden terkait dengan pengaduan masyarakat terhadap pemerintah. Dan insya Allah, kegiatan ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Kita datang ke sini, ke kantor Wakil Presiden, adalah sebagai mau melaporkan atau mengadu sesuai apa keluhan dari kooperasi kelompok tani bertahamu. Sehingga kita datang ke kantor Wakil Presiden, istana Wakil Presiden ini, menyampaikan keluhan tersebut. Kita tahu informasi ini dari website ataupun dari TikTok. Sehingga kita kejar waktunya, kita buat segala dokumen-dokumen, kita sampaikan kepada Wapres yang membuka laporan masyarakat kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.